Kita awalnya informasi pagi ini dari tim Gaganapolda Sulsel yang masih melakukan investigasi ledakan yang terjadi di kantor Kejaksaan Negeri Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Ya, ledakan mengakibatkan kerusakan di kantor Kejaksaan Negeri Parepare. Hingga malam tadi, sejumlah anggota tim penjinak bom dan laboratorium forensik disiagakan di kantor Kejaksaan Negeri Parepare, Sulawesi Selatan. Poska terjadinya ledakan di halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri Parepare, Selasa Siang. Sementara untuk mengetahui penyepap pasti ledakan, Satuan Brimo Polda Sulawesi Selatan akan melakukan investigasi pagi ini. Tadi Fumas Polri Irjenpol M. Iqbal mengatakan, saat ini Kapolres Parepare bersama tim penjinak bom telah berada di lokasi kejadian. Meski ledakan cukup keras, namun dipastikan tidak ada korban jiwa. Sekira pukul 14.45 itu terjadi ledakan di halaman belakang kantor Kejaksaan Negeri Parepare. Saat ini Kapolres Parepare beserta timnya jibom sedang melakukan pengolahan tempat kejadian perkara dan mengantisipasi ada ledakan susulan. Tunggu saja nanti update dari saya, kalau misalnya sudah ditemukan penyebab ledakan tersebut. Sampai saat ini, Alhamdulillah belum ada korban. Polisi masih memasang garis polisi sembari menyelidiki dan menyisir lokasi kejadian dan menunggu hasil dari tim Gegana. Ledakan mengakibatkan sejumlah kerusakan di kantor Kejaksaan Negeri Parepare. Tim Liputan AI News melaporkan.